We will walk on the sidewalk Nampaknya, film komedi satu ini tidak ada henti-hentinya memberikan pencapaian terbaru di industri tanah air. Sejak diputar di bioskop pada tanggal 8 September lalu, film Fenomenal satu ini mendapatkan banyak rekord. Ya, apalagi kalau bukan Warcom DKI Reborn. Kali ini, film bergenre komedi tersebut telah mencapai hampir 7 juta penonton. Dan Vino pun sebagai salah satu pemeran di film tersebut, nyatakan kebanggaannya terhadap film yang diperankannya itu. Ya, sekarang kita udah 6,8 juta, hampir 7 juta. Seneng sih, seneng, bangga. Ini pencapaian yang luar biasa banget buat seluruh tim gitu. Ternyata sebuah film, walaupun kontennya bagus, tapi kalau dipromosikan juga dengan bagus, saya rasa bisa menemukan pencapaian yang tinggi juga gitu. Dan mudah-mudahan pencapaian ini bisa apa ya, bisa menjadi pembelajaran bersama sih buat perfilman Indonesia khususnya. Maksudnya, perfilman Indonesia umumnya dan buat kita nih, kan masih ada part kedua dan ada part-part selanjutnya. Kita bisa perbaikin lagi gitu, apa yang kurang di part satu ini kita perbaikin lagi. Jadi, 6,8 itu bukan untuk mengalahkan film yang lain, bukan untuk merasa menang-menangan, tapi justru dengan itu kita, apa ya, kita introveksi diri, kita pembendahan diri gitu, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk pembelajaran untuk semuanya sih.